Siapa sangka nasi sisa di kulkas bisa jadi cemilan seenak ini Cara bikinnya juga gampang banget Jadi gak ada alasan untuk buang-buang sisa nasi lagi Beneran sih ini enak banget Langsung aja yuk masak Nah ini sisa nasi yang aku simpen di kulkas Ini sampe beku kayak gini Langsung aja mau aku rendem pake air Terus dibikin bubur Masak aja sampe teksturnya lembek kayak gini Setelah itu langsung aku masukkan ke dalam chopper Disusul dengan bawang putih 4 siung Lalu tinggal di chopper aja sampe teksturnya itu halus Kurang lebih sampe seperti ini tekstur halusnya Lanjut bubur nasinya mau aku bikin bahan biang Tambahkan tepung terigu, garam, kaldu jamur, kaldu ayam, lada bubuk, daun bawang, serta air Untuk lebih lengkapnya bisa di screenshot aja ya Nyalakan kompor dengan api kecil Kemudian tinggal diaduk-aduk aja Dan masak hingga teksturnya kental seperti ini Setelah itu tinggal pindahkan aja ke wadah Lanjut aku tambahkan telur serta tepung tapioca Aku masukin tepung tapioca-nya sedikit demi sedikit Jadi masukinnya bertahap gitu Tulannya aja sampe tercampur seperti ini Lanjut tinggal dibentuk aja Nah aku mau ngebentuk kayak otak-otak goreng seperti ini Jangan lupa tangannya diolesi dengan tepung supaya tidak lengket Tapi kalau temen-temen pengen ngebentuk yang lain juga bisa banget Pokoknya disuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau udah selesai semua dibentuk tinggal kita rebus aja Aku juga masukin 2 sendok makan minyak goreng Supaya nanti tuh pas diangkat dia tidak lengket-lengket Ngerbusnya juga gak pake lama cukup sampai mengapung aja Kalau udah mengapung kita angkat dan tiriskan Lanjut aku mau ngegoreng beberapa untuk minyaknya jangan terlalu panas Jadi cukup pake api kecil aja ya Jangan lupa dibolak-balik supaya matengnya merata Kalau udah kecoklatan kayak ini tinggal angkat dan tiriskan Dan ternyata aku mau ngegoreng lagi part 2 Jadi aku mau ngegoreng kira-kira 1 piring gitu Untuk sisanya bisa kita simpen di kulkas Buat nanti digoreng dadakan Untuk mumbu pedas manisnya ada cabai rawit, gula merah, kencur, dan garam Diulek aja sampe halus seperti ini Masukkan ke dalam wajan kemudian ditambahkan air sedikit Oserang-osering aja hingga teksturnya seperti karamel Tinggal dimasukin aja otak-otak gorengnya Lalu matikan kompornya Dan ini tinggal diaduk-aduk Sampai bumbunya tercampur rata Kalau pengen bumbu pedas manisnya gak dimasak juga bisa Jadi setelah diulek langsung cemplungin aja otak-otaknya dan diaduk Dan ini dia otak-otak goreng Bumbu pedas manis kencurnya Udah jadi, udah siap kita makan Beneran deh dimasak dengan bumbu kayak gini tuh enak banget Semoga suka dengan video kali ini Selamat mencoba Sampai jumpa